Ribuan warga desa Batur Sari Kejabatan Peragian Kabupaten Debak terima bantuan langsung tunai sebesar 500 ribu rupiah. Untuk menghindari pekutan liar, Kepala Desa setempat menghimbau bahwa tidak ada potokan spesial pun dalam pebagian PLT tersebut. Di tengah antrian ratusan warga melalui pengeras suara, Kepala Desa Batur Sari Kejabatan Peragian Kabupaten Debak, Sutikno, mengumumkan bahwa tidak ada potokan spesial pun dalam penerimaan bantuan langsung tunai sebesar 500 ribu rupiah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi punggutan liar terhadap warga penerima bantuan. Kepala Desa Batur Sari Sutikno menghimbau agar warga tidak perlu takut untuk menolak dan melaporkan jika ada oknum-oknum yang mengatasrabakan pemerintah desa meminta uang PLT. Selain itu, Sutikno menegaskan uang PLT tersebut tidak harus dibelanjakan di tempat-tempat tertentu. Itu agar dibelanjakan semestinya, jangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kurang kebutuhan. Tetap untuk sesuai dengan anjuran dari pemerintah, dibelanjakan sembako dan kebutuhan yang disibatnya wujud. Jadi saya menghimbau pada warga, jangan sampai ada warga saya ini ada penekanan atau penghimpinan, beranjakan ke unit-unit tertentu karena warga ini sekarang dibelanjakan apa saja. Yang penting sesuai anjuran dari pemerintah. Jadi bebas ya Pak ya? Bebas. Sementara itu bagi warga, bantuan yang diterimanya dinilai sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, tidak sedikit yang mengetahui bantuan tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak pasca kedaikan BBM. 500 ribu. 500 ribu. Dari mana Pak dapat? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Rencana mau buat apa ini, Bu? Buat belanja. Buat belanja apa? Sembako. Buat belanja sembako. Ini tahu enggak, Bu? Apa-bantuan apa ini, Bu? Enggak tahu. Enggak tahu. Ini dapat bantuan gitu ya. Buat beli beras. Iya, senang. Ini sebabnya. Senang, Bu? Senang, Pak. Di desa Batur Sarip Ragen, sebanyak 1.538 warga menerima BLT, yakni BLT BBM dan Bantuan Panganan Tunai atau BPNT. Pebagian dibagi 5 kelompok atau perduku untuk mengantisipasi terjadinya keroboran. Heru Ibawa, Separat TV.